Intro Buat teman-teman semua yang baru memulai usaha atau yang sudah punya usaha Jadi optimis harus itu dan dimulai dari kejujuran Maju terus pantang mundur dan harus konsisten untuk menjalaninya Bismillah kita berdoa sama Tuhan kita pasti akan sukses Untuk beternak murai batu ini namanya kita mengurus makhluk hidup Pasti ada kematian atau gagal menetas seperti itu Karena saya baru memulai itu saya percayakan ke orang lain bukan saya sendiri Jadi manajemennya tidak teratur terlalu percaya sama orang Bahkan sama tukang kita masih bisa dibodohin Jadi itulah yang akan membuat kita bangkut Kalau kita punya usaha harus dikelola sendiri Kalaupun dipercayakan itu orang yang percaya sekali sama kita Halo selamat siang Sobat Jaga Lilim Saya perkenalkan saya Catur, saya peternak murai batu warna Di Acar Arena yang beralamat di Depok, tepatnya di Lingi Nanggung Saya sebelum di Burung itu saya kontraktor jasa bangun rumah, renovasi rumah Selama dua tahun, di tahun 2017 Saya usaha jasa bangun rumah, renovasi rumah dan mengalami toilet Setelah itu baru saya mencoba hobi di Burung Ususnya di murai batu warna Kenapa saya memilih beternak murai batu warna? Karena salah satunya pertama hobi Dan hobinya ini dari sisi ekonomi murai batu warna ini bagus gitu Jadi bukan hanya sekedar hobi Tapi bisa meningkatkan ekonomi kita Seperti itu Sama kenapa saya di murai batu warna ini Pertama kan suaranya untuk murai batu kan bagus Dan bisa dilombakan Dan sisi ekonomi yang selanjutnya itu Saya beternak murai batu warna yang tidak pasaran Murai batu warna untuk harganya pun sudah mahal Dan jarang sekali yang bisa beternaknya gitu Jadi saya beternak murai batu warna ini Karena sisi ekonominya tinggi Bisa membantu ekonomi saya gitu Tahun 2019 saya mulai hobi murai batu warna Pertama dari lihat-lihat youtube artis-artis yang dari aviary Terus akhirnya saya mencoba beternak murai batu warna Ya untuk modal awal saya mengeluarkan memang banyak ya Kantong yang tebal Sekitar 8M untuk semua murai batu warna ini Tapi dalam perjalanan itu Tidak sampai 2 tahun saya sudah balik moda Untuk bertenak murai batu warna ini Untuk perbedaan murai batu kicau dan murai batu warna Itu hanya di warna saja Untuk kicau biasanya kan Kita harga dari mulai 1 juta sudah dapat Sampai 5 juta kadang-kadang sudah dapat Tapi beda dengan murai batu yang prestasi Itu bisa di angka 100 juta ke atas Sampai bahkan yang 1 miliar pun ada Nah yang saya tenang ini murai batu warna Yang tidak perlu kita punya prestasi Tapi harganya sudah naik Sudah tinggi Karena dari sisi warnanya itu langka Hasil mutasi gitu Yang kita kawinkan beberapa jenis Bisa timbul warna Seperti panda Golden Black sama Zombie Untuk harga-harganya juga Untuk murai panda itu Sekitar kalau untuk anakan Yang untuk baru netas Itu bisa 35 Tapi kalau sudah berjalan 1 bulan atau 2 bulan Sudah mulai mandiri Itu antara 50 sampai 70 Itu untuk anakannya Kalau murai yang batu panda Bisa dewasa Itu bisa di angka 100 juta ke atas Itu untuk panda Beda lagi untuk golden Atau kremino Untuk kremino itu biasanya di angka Trotolnya itu murai batu anakannya itu Seharga 30 sampai 50 Untuk murai batu zombie Kalau murai batu zombie Kebetulan saya ngambil Saya beli dari teman-teman peternak juga Itu dulu saya beli lelang Sekitar 2 miliar Ada lagi yang murai batu black sama Black sama itu saya beli Di angka 100 juta Saya tenak Nah anakan ini yang bisa laku Untuk trotolan itu Seharga 50 sampai 70 Seperti itu untuk perbeda-bedaannya Untuk murai batu zombie Saya mengikuti lelang Di youtube Ada salah satu channel Dan saat itu memang harganya sudah tinggi Teman-teman saya yang sekitar 4 ternak juga Memang sudah ikut lelang Sudah di angka 1 miliar sampai 1,5 Nah kebetulan karena saya lihat prospeknya bagus Dan cuma ada 4 di dunia ini Akhirnya saya berandikan diri Untuk menawar itu seharga 2 miliar Nah saat ini sekarang saya sedang ternakin Kebetulan saya punya sepasang Yang saya beli 2 miliar kan cuma jantan aja Nah untuk betinanya saya beli 500 Yang berharap Harapan saya nanti kalau sudah menetas Bisa diangkat Anakan-anakannya aja Bisa diangkat Umur 1 bulan 2 bulan itu bisa diangkat 100 ke atas Untuk murai batu warna ini spesial Jadi di pasar lokal di Indonesia pun sudah berebutan Karena kan murai batu warna ini langka Jadi tidak seperti panda dengan panda Akan menghasilkan panda Enggak Jadi beda Ada kadang-kadang rejeki kita Bisa melahirkan panda Dia keluar panda Tapi tidak bisa jadi patokan Nah untuk pasarnya di Indonesia ini Karena pasarnya tinggi, permintaan tinggi Tapi suplainya kurang Karena langka itu Saya jual untuk di pasar lokal juga Sama di Petnam Kebetulan saya ada kawan yang bisa import ke Petnam Jadi saya jual ke Petnam Dari Petnam ke Asia Tenggara Ke Singapura, ke Thailand Pokoknya di Asia Tenggara Burung-burung murai batu warna dari Indonesia semua tuh mas Untuk di Acar Berpam Ini murai batu warna terlengkap di Indonesia Karena semua murai batu warna ada di sini Beda di tempat-tempat yang lain Mungkin cuma hanya ternak panda Atau ternak blaisama Atau ternak kremino Atau ternak kicauan doang Tapi di sini semua murai batu warna ada Yang dari black summer Golden, kremino Panda, albino Bahkan yang orang gak ada Zombie itu kita ada Di Acar Berpam Seperti itu Murai batu warna di Indonesia itu Laku di luar Karena memang Hanya Indonesia yang sekarang mulai Banyak peternak murai batu warnanya Di luar kan gak Kayak gitu Untuk yang saya produksi ini Murai batu warna Itu harganya stabil Dan malah cenderung menaik Karena kelangkaan itu Karena di burung kan bisa Kadang-kadang kita Satu ekor Satu bulan itu bisa Tiga, bisa dua Nah ada belum ada yang mati Jadi Supply-nya tidak bisa kita tentukan Jadi saya bisa ngajak teman-teman Untuk Berternak murai batu warna Karena supply di Indonesia Dan pasar luar negeri itu Banyak Butuh gitu Cuman Kitanya Kekurangan untuk supply-nya Demandnya masih tinggi Supply-nya kurang Untuk murai batu warna Tapi kalau untuk murai batu Kicau Yang seperti di lomba itu Karena banyak peternaknya Arganya cenderung turun Untuk saat ini Seperti itu Pada dasarnya Mulai batu warna Entah panda Zombie Atau Black summer Golden itu sama aja Untuk merawatnya Seperti burung kicau yang lainnya Cuman dia Karena Langkah Jadi agak kita Sayang-sayang gitu Contohnya ya misalnya Jankriknya Biasanya kita jam 7 Dia setengah 7 Udah kita mulai Kasih jankrik Gitu Jadi agak Kita istimewakan Tapi Gak terlalu istimewa-istimewa juga Masalah penjemuran juga Penjemuran yang tadi Kalau murai biasa kan Kuat untuk jemur Kalau murai batu warna Ya gak sampai Seperti yang Murai batu biasa itu Untuk Beternak murai batu ini Namanya kita Mengurus makhluk hidup Pasti ada Kematian Atau gagal menetas Seperti itu Tapi Kita harus Coba lagi Karena memang Gak boleh menyerah Saat ada kematian Saat gagal menetas Kita terus aja Beritiar Supaya Mengurangi kematian Seperti apa Mengurangi gagal menetas Seperti apa Pasti ada solusinya Seperti itu Titik sukses Terendah saya Waktu Saat saya Usaha properti itu Ujasa bang rumah Renovasi rumah Karena saya baru Memulai itu Saya percayakan Ke Orang lain Bukan saya sendiri Jadi manajemennya Tidak teratur Terlalu percaya Sama orang Bahkan sama Tukang kita Mesti bisa dibodohin Jadi itulah yang Akan membuat kita bangkrut Tapi bedanya Kalau di murai Di peternakan ini Saya Semua Sendiri Megang sendiri Kecuali Merawatnya Merawat saya ada Beberapa Perawat Jadi Saya cuma kasih saran Kalau kita Punya usaha Harus dikelola sendiri Kalaupun dipercayakan Itu orang yang Percaya sekali Sama kita Dan itu Kita harus melihat Kejujurannya Pertama gitu Jadi Saya Masih Punya usaha Yang Selain di ternak ini Saya Juga produksi Vitamin Burung Vitamin burung Yang namakan Primak Plus Itu yang Kita Dari produk Deacar Deacar Berfarm Seperti itu Dan juga Saya juga Punya usaha Impor Air Air mutiara Yang dicairkan Teknologi Korea Yang cuma ada Di Korea Saya Impor dari Korea Kita jual Di sini Yang produknya Bernama Eniper Air mutiara Asli Seperti itu Untuk pemasaran Murebat warna saya Jadi Saya Hanya Bertenang Aja Karena untuk penjualan Saya sudah serahkan Ada Setiap hari Rebu Sama Jumat Kawan saya Om Iman Namanya Dari Preman BF Dia yang memasarkan Sampai ke luar negeri Itu dia yang memasarkan Jadi saya Enak Tidak usah memikirkan Penjualan Saya bertenang Sebanyak banyaknya Teman saya Yang bawa aja Tiap hari Rebu Atau Jumat Seperti itu Untuk bisnis Murebat warna ini Kedepannya Akan Lebih bagus Karena Penggemarnya Atau pembelinya Banyak Tapi Supplynya masih kurang Masih dikit Di Indonesia ini Gitu Teman-teman Yang berminat Untuk Membeli Hasil Pertanakan Dari The Acar Bird Shop Bisa menghubungi Teman saya Iman Vandikasro Di Facebook Atau di WA Dengan nomor 0838 733 60084 Seperti itu Atau Bisa Mengotak Youtube The Acar Official Seperti itu Seperti itu Untuk teman-teman Yang mulai Baru berusaha Jadi Untuk usaha itu Tidak ada yang instan Pasti akan Mengalami kegagalan Untuk mengalami kegagalan Itu harus dicoba lagi Coba lagi Sampai tiga kali Setelah itu Pasti Yakin Itu akan berhasil Jadi Tidak boleh pantang menyerah Pertama Harus mempunyai ide Ide itu Yang paling mahal Dan yang kedua Action Setelah Kita sudah action Kita harus yakin Optimis Kegagalan Pasti akan ada Cuma kita harus kuat Tapi Di dalam kegagalan itu Justru itu adalah Ilmu buat kita Menuju sukses Karena Di dalam kegagalan itu Kita bisa Evaluasi Usaha kita Atau bagaimana Perjalanan kok Kita bisa gagal Jadi Optimis Harus Itu Dan Dimulai dari Kejujuran Untuk mulai usaha itu Seperti itu Buat teman-teman semua Yang baru memulai usaha Atau yang sudah punya usaha Maju terus Pantang mundur Dan harus Konsisten Untuk menjalaninya Bismillah Kita Berdoa sama Tuhan kita Pasti akan sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya